Intro Ya Pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku Disharekan langsung dari studio El Sinta TV, 98 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai perluka pemakaian gigi palsu pada lansia bersama dengan Dokter Gigi Alia Rahmalina Dokter Gigi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Dan Dokter dilanjutkan ya Mengenai sekarang pemeliharaan nih Jadi bagaimana sih tips-tipsnya gitu Karena kan ketika sudah memutuskan atau diputuskan tadi secara bersama Oke ini jenis gigi palsunya mana yang cocok sama bapak atau ibu gitu ya Terus kemudian follow upnya juga perawatannya di rumah juga seperti apa gitu kan Terus juga pola sehari-harinya Artinya modifikasi lifestyle-nya juga perlu di edukasi juga dok gitu kan Jadi kira-kira apa nih yang biasanya dokter edukasikan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang harus memakai gigi palsu tersebut Untuk pemeliharaannya ya Itu dia untuk ada celah-celah mungkin yang harus kita lebih bersihkan kayak gitu Kadang tergantung gigi palsu cekatnya nih tipenya seperti apa kayak gitu Nah itu juga harus ditanyakan kepada dokter giginya Maksudnya kita yang optimalnya harus bersihinnya kayak gimana nih dok kayak gitu Dan kalau untuk gigi palsu yang lepasan adalah Tetap harus disikat seperti gigi kita Biasanya gigi kita asli tetap harus disikat kayak gitu Pakai sikat khususnya atau sikat umum aja gitu ya Sikat gigi umum Cuman kalau untuk gigi palsu yang lepasan nggak pakai pasta gigi Oh Karena dia kalau misalnya pakai pasta gigi jadi kasar Jadi tidak mengkilap lagi giginya Jadi biasanya kita sarankan ada mungkin pasta yang khusus Atau kalau nggak ada ya paling pakai sabun cuci tangan kayak gitu Nggak apa-apa ya Nggak apa-apa Pokoknya yang tidak ada bulir-bulirnya Terwanginya jadi wangi-wangi Iya wangi-wanginya agak beda Terus Dan kalau untuk yang lepasan adalah Naruhnya kayak gitu Naruhnya di mana kayak gitu Sekarang juga udah ada bermacam produk Denter cleanser itu atau pembersih gigi palsu itu juga udah ada sekarang Oh iya sekarang makin banyak sih ya Iya Jadi mungkin ada yang berupa tablet, ada yang berupa apa gitu Ada yang berupa tablet yang nantinya dicairkan di air Terus nanti direndemin juga gigi palsunya di sana Kayak gitu juga ada Karena gigi palsu ini kalau misalnya tidak dibersihkan kayak gigi kita yang asli Nanti akan ada karang giginya Hmm Capek deh Ada karang giginya dan mungkin bisa berjamur kayak gitu Nah itu nanti dampaknya lebih mengkhawatirkan lagi Jadi sebenarnya masing-masing ada keuntungan Ada kelebihan maksudnya ada kekurangan gitu ya dok ya Terus tadi ada implant segala macem Ya kalau implant juga sama Kalau implant itu boleh pakai pasang gigi karena dia kan bahannya beda Bahannya dari keramik Maksudnya itu ditanam ya dok ya? Ya di buruk ke tulang Jadi sebenarnya kalau untuk bicara ketahanan gitu ya biasanya ini seberapa lama sih gitu ya Apa ya dia oke nya gitu ya Karena kan ada yang perlu diganti gak sih kalau yang tadi lepasan atau yang apa gitu ya cekatan segala macem Nah kalau yang ditanam kan justru kan apa memang lebih simpel tapi harus lebih ekstra juga membersihkannya Oral hygiene nya harus lebih diperhatikan Jadi kalau dilihat secara global gitu kira-kira mana sih yang lebih cocok Atau dilihat juga di tipe-tipe lansianya ini yang dependen atau yang mandiri gitu kan Itu perlu dipertimbangkan juga kan dok ya Jadi bagaimana tuh apalagi kalau ada penyakit penyerta lainnya harus bolak-balik kontrol ke dokter gigi kan Takutnya jadi ribet atau gimana kira-kira seperti apa tuh dok? Nah untuk gigi palsu yang lepasan atau cekat ini dia ada plus ada minusnya kan masing-masing Yang namanya juga buatan manusia kayak gitu Kalau gigi palsu yang lepasan mungkin rasanya ini kan karena dia benda asing nih Dia murni benda asing yang ada di mulut kita gitu Jadi mungkin untuk soal ketidaknyamanan itu pasti di awal-awal kita tidak nyaman kayak gitu Dan kita harus ada penyesuaian-penyesuaian untuk gigi palsunya ini gitu Dan ketika udah jadi kita pasang jangan terlalu berharap langsung enak kayak gitu Karena harus ada adaptasinya nih Nah sukanya pada pasien ini keluhannya adalah nggak enak dong nggak saya pakai Nah ketika tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama gigi palsunya ini tidak bisa dipakaikan lagi Karena rongga mulut kita ini berubahnya cepat Oh iya dok? Iya seminggu aja yang tadinya ada celah bisa agak berkurang celahnya kayak gitu Oh iya? Iya jadi makanya kalau misalnya kita bikin gigi palsu yang lepasan Itu juga salah satu keunggulannya adalah kalau misalnya dibersihkannya lebih mudah kayak gitu Karena kan bisa kita buka kalau untuk yang full kita bisa buka kita lihat kan kita bersihkan dengan maksimal Atau mungkin yang parsial yang sebagian gigi lepasannya itu untuk gigi kita yang masih ada kan jadinya lebih bisa lebih bersih gitu Karena celah-celahnya bisa kita lebih lihat Nah kayak gitu Cuma ya jeleknya itu kan karena dia seratus murni benda asing ada di mulut kita kita kurang nyaman pada awalnya Cuma berdasarkan adaptasi nanti lama-lama menjadi nyaman Kurang lebih berapa lama dok sampai bisa nyaman? Nah itu tergantung dari individunya masing-masing Kalau untuk gigi palsu yang cekat Nah gigi palsu yang cekat ini mungkin kita jadi nggak ribet kan Salah satu keunggulannya karena kita nggak lepas pasang-lepas pasang gitu Ada di tubuh kita sendiri gitu Nah tapi karena buatan manusia ya Berarti adaptasinya juga harus dilihat nih Maksudnya celah-celahnya itu Celah-celahnya itu gampang masuk makanan apa enggak gitu Terus cara pembersihannya kayak gimana Kalau misalnya kita tidak membersihkan giginya dengan baik Malah gigi yang sehat yang tertinggal itu malah menjadi rusak gitu Akibat dia kayak gitu Kalau yang implant tadi ya udah dijelaskan juga ya dok ya Kalau implant ya memang lebih enak karena kan dia Harganya juga lebih ini ya dok ya Ya tapi harganya ya lebih enak juga bayarnya Jadi balik lagi sih sebenarnya memang harus didiskusikan juga ya Antara si pasien dengan si dokter giginya Ini sesuai kebutuhan atau senyamannya si pasiennya juga yang mana Nah kalau untuk yang tips sehari-harinya dok Selain oke lah pemeliharaan alatnya itu sendiri gitu ya Untuk pola intinya apa ya Pola makan atau mungkin faktor resiko yang kita perlu kendalikan Yang bisa dikendalikan gitu kira-kira apa di sini Yang istilahnya bisa apa ya Bisa membantu agar si fungsi gigi palsunya ini juga enggak terganggu gitu loh Seperti apa tuh kira-kira Iya jadi dari pola makannya Yang pertama adalah kalau bisa jangan makan yang lengket-lengket Yang instant-instant itu kalau bisa dikurangi Terus adalah kebersihan dari gigi palsunya itu tersebut Dan kebersihan dari rongga mulut kita Rongga mulut tuh ya Mungkin kalau misalnya orang tua kita sudah terbatas nih pergerakannya Mungkin yang kita sebagai anak juga harus membantu nih Iya benar Setidaknya se... Kebersihan dari mulutnya gitu harus tetap kita perhatikan Iya Karena kalau misalnya kita enggak perhatikan gitu Nanti efeknya akan lebih banyak kayak gitu Mungkin dari... Misalnya dia enggak pakai gigi palsunya yaudah dilepas aja enggak dipakai Akhirannya tulangnya jadi turun kayak gitu Bicaranya juga menjadi tidak jelas Karena kan fungsi untuk konsonannya hilang Oke Dan akhirnya kita berkomunikasi dengan orang tua Akhirnya jadinya jadi sering salah Salah paham Karena kan pengucapannya tidak jelas Jadinya orang tua juga kondisi fisiknya jadi melemah Ke psikologisnya juga menjadi terganggu Kita juga kita capek Kita juga psikologis kita juga terganggu Dampaknya jauh ya luas ya Iya Oke dokter karena waktunya Terbatas Kesimpulannya singkat saja mengenai tema hari ini Silahkan dokter Iya Kita kalau dari muda kita harus memelihara gigi kita ini dengan baik Karena bagaimanapun ciptaan Allah itu yang paling sempurna Alhamdulillah Untuk mungkin anak-anak muda yang sekarang sedang merawat orang tuanya juga ikut membantu dari orang tuanya tersebut apabila mempunyai keterbatasan untuk memelihara kesehatan gigi dan mulutnya Dan untuk para orang tua kita menjadi tua itu harus ada value nya juga harus tetap kualitas hidupnya harus tetap maksimal Jadi bukan berarti tua itu bukan berarti ya sudah tinggal menunggu waktu saja cuman kita harus tetap prima harus tetap bugar apa yang kita makan juga harus tetap kita maksimal gitu jadi penyerapan makanan juga baik kita berkomunikasi dengan orang juga baik dan kita juga kualitas hidupnya menjadi lebih baik Oke wow terima kasih dokter penjelasannya bagus sekali ya detail sekali ya terima kasih sekali lagi sukses selalu untuk dokter berkas selalu untuk dokter dan imu dokter ya Baiklah pemirsa terima kasih juga Anda telah ikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat RKT seri nih ayuni ngintias beserta seluruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton